Saya kembali untuk buka pada kitab Matius Pasal 28 Ayat 16 sampai 20 Tetapi terlebih pada ayat 17 Dalam Matius 28 ayat 17 itu Ketika melihat dia Melihat dia ini dalam pengertian melihat Yesus Mereka menyembahnya Nah ini bagian menyembahnya yang saya ingin jadi Garis bawah disini menyembah dia Tetapi ada beberapa orang yang meragukan Artinya ragu-ragu Ya mungkin di bagian room ini Ada yang meragukan Termasuk saya katakan Boleh katakan Bang Fandi, Bang Suma Meragukan hal ini Karena memang hal menyembah ini Bagi kami man Kristian tetap Tuhan kami adalah Yesus Kristus Jadi bagian ini yang coba mungkin saya tanggapi Saya coba masuk untuk menanggapi bagian ini Sekalipun saya jujur bahwa memang saya tidak menuasai juga Tetapi secara iman Kristiani saya Saya mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan kami Nah itu mungkin yang saya bisa menanggapi daripada dia punya topik ini Jadi secara pribadi saya Ya saya menyembah Yesus Karena memang sudah tertulis juga dalam kitab kami Dalam firmanya sudah tertulis juga Dan pada saat itu mula-mula itu juga Murid-murid Yesus Melihat dan mereka menyembah dia Ya saya cuma garis bawahi itu saja Kata menyembah itu Baik itu kira-kira mungkin tanggapan yang saya harus berikan sama Bang Fandi ketika tadi saya masuk di Rumin Terus mungkin Silahkan Agak sedikit lari Kebetulan Bang Suma Mohon maaf itu yang untuk saya menanggapi Tapi Bang Suma mohon maaf ini saya awam sekali Saya mohon penjelasan saja ya Mohon penjelasan Kebetulan pas saya masuk Bang Suma ada di sini Jadi Mohon izinkan saya ketika saya salah mengucapkannya Atau Memaknanya salah Tetapi ini saya melihat Saya baca Menta-menta lah Katakan rasa awam Jadi Saya cuma meminta tolong penjelasan daripada ini Mungkin lari sedikit dari Ijin Bang Fandi ya Dari topiknya Tetapi tolong berikan saya penjelasan Kitab Al Suma Oleh Abdullah bin Ahmad Ini kebetulan saya sudah catat Ini apa ya Volume 1 Tapi intinya halaman 272 Mungkin Bang Suma sudah bisa paham Saya punya maksud ini Saya langsung bacakan Ketika Muhammad mencapai Surga tingkat ke-7 Sewaktu Isra Mirat Dia bertemu dengan Jibril Yang segera berkata padanya Tunggu Karena Allah Allah lagi sembayang Allah lagi sembayang Atau sholat Muhammad bertanya Apakah Allah melakukan sholat Jibril menjawab Iya dia melakukan sholat Muhammad lalu bertanya Apa yang didoakannya Jibril menjawab Memuji-muji Tuhan Saya mohon penjelasan itu Karena disini Pemahaman saya Tuhan mana yang Allah menyeba lagi Menurut pemahaman saya Ketika saya melihat Ayat ini Mohon maaf jika saya salah Mohon maaf yang Tidak ada Jadi gini Hadith yang Sudara bawakan itu Yang mana ini Kita gak Saya sendiri Kemudian Pernah mendengarkan itu Tetapi belum pernah Ada seorang yang membawa Materi ini Bisa sampai tuntas Hadith apa ini Bang Maaf ya Makanya tadi saya bilang Jujur saja Saya juga tidak Tidak paham Dan saya tidak pernah Mengorek-ngorek Al-Quran kitabnya Bang Suma Tetapi Saya kebetulan Karena penggemar TikTok Saya kebetulan dapat Ini Viti ini Saya coba Menulis itu Dan kebetulan Kalau saya ketemu Pas roomnya Bang Suma Naik Saya masuk Mau menanyakan hal ini Saya tidak tahu Hadis atau apa namanya Tapi tadi saya Kutipnya di kitab Al-Sunnah Yang saya catat disini Kitab Al-Sunnah Oleh Abdullah Bin Ahmad Itu halaman 272 Nah itu yang tadi Saya bacakan tadi Jadi saya mohon Penjelasannya itu apa Yang dimaksud daripada ini Karena Tuhan menyembah Tuhan ini Antara komunikasi Antara Muhammad Dan Malaikat Jibril Ketika Dikatakan Muhammad sudah sampai pada Surga tingkat ketujuh Ya kalau saya salah Mohon maaf Cuma saya kutip aja Dari Viti Dari ada tiktok Begitu yang Pas ada pertanyaan-pertanyaan Begitu Kalau saya salah Abaikan aja Gak usah dijawab Iya Kalau memang bisa dijawab Ya berkenan lah Mohon dijawab Apa maaf Jadi Saya tidak pernah Menemukan hadis ini Bang Di hadis sahih Itu Saya tidak pernah Mendengarkan Apa yang Saudara ini Sampaikan Kecuali hanya Pada saat Bertemu dengan Para penghujat Tapi ketika kita Minta Dasarnya Dari mana Didapatkan Informasi ini Mereka Ujung-ujungnya Hanya mengatakan Saya hanya Membacanya Disini dan disitu Tapi mereka Tidak mampu Kemudian menunjukkan Bukti akurat Sebagai Dasar Mereka Mengajukan Permasalahan Yang mereka Bawa Oke Jadi katakan Saya tidak memahami Ini tadi Saya sudah Sampaikan Jujur Hati kecil saya Tidak Apa itu Punya niat Atau apa-apa Cuma Kalau memang Yang saya sampaikan Tadi Bang Suma Tahu Ijinkanlah Bisa memberikan Penjelasan Terkait Ayat ini Atau kitab ini Ini kan Saya bacanya Kitab Al-Sunnah Saya juga tidak paham Betul Al-Sunnah Tapi oleh Abdullah bin Ahmad Catatannya Volume Volume 1 Atau apa Tapi halaman 272 Apakah itu ada Memang Di dalam Kitab Atau Al-Quran itu Di Al-Quran Memang tidak ada ya Sudah Enggak usah dianggapi Di hadis sahih Juga tak ada Iya Ini karena Kadang kita termakan Dengan Ya saling menghujat Itu sampai kita termakan Tidak membawa Satu ayat itu Secara utuh Jadi kutip-kutip Ayat Untuk hanya Semata-mata Emosional sesat Untuk menghujat Saudara-saudara kita Sekalipun kita Beda sekat Tetapi Menurut saya juga Hal ini perlu Apa itu Diberikan pemahaman Yang baik kepada Jemaat Ataupun Kami yang awam Begitu Kalau Katakan Bang Suma Adalah seorang Yang bisa memahami Kitab Suci Ya berikan pemahaman Yang jelas Jangan kutip-kutip Ayat lah Katakan Gitu Ketika kita Kutip ayat Untuk membenarkan diri Itu pun juga Keliru Karena Saya juga Dapati beberapa Teman-teman Dari Muslim Mengutip-ngutip Ayat Ada pun Saya ketemu Yang Katakan bilang Kitab Alkitab itu Agak porno Dia kutip Ayat lagi Di Amsal 7 Lagi Ayat berapa Saya lupa Tapi Intinya Ada birahi Kata-kata yang Sedikit Menurut mereka Memancing Itu Jadi saya pikir Kalau diambil Perikobnya Dibaca utuh Dari ayat Katakanlah Ayat 1 Sampai sekian-sekian Nah baru ketemu Baru paham Tapi harus Ketemu topiknya dulu Judul Judul daripada Kitab yang dimaksud Katakanlah Disini kan Nasihat-nasihat Yang saya paham Bahwa nasihat-nasihat Tentang persinahan Itu dimuat dalam Kitab kami Di Alkitab Tetapi Intinya Memberikan nasihat Kepada Kaum Muda-mudi Nah tapi Kadang ada beberapa Yang mengutip Ayat itu Terus Ambil kata birahi Dengan ini Segala macam Itu maksud saya Jadi Katakan Kalau kita Kutip-kutip Ayat hanya Untuk membenarkan Diri pun juga Tolong diberikan Pemamun kepada Teman-teman muslim Ataupun Para pengikut Bang Suma Begitu Supaya Jangan saling menghujat Nah makanya Tadi saya Secara awam Saya sampaikan Saya juga tidak pernah Bongkar-bongkar Atau Otak-atik Al-Quran Tetapi Cuma hanya Iseng-iseng Lewat Tiktok Atau apa Ketemulah saya Depat ayat ini Makanya saya juga Eh Jujur juga ini Kalau begini Apa betul Tidak Kok masa Tuhan Mau sembah Tuhan Lagi Karena kadang-kadang Teman-teman Salam Mami iman kita Katakan Bilang kita Sembah manusia Ya tapilah Itu iman kita Yang tidak bisa digoyang Siapapun dia Manusia Siapapun Tidak akan pernah Tidak akan goyang Tidak akan goyang kami Nah itu jujur Saya sampaikan Karena tadi Berdasarkan Tema ini Siapa suruh Sembah Yesus Ya Saya katakan Bahwa pribadi saya Saya yang suruh Karena saya tahu Persis pada zaman Waktu itu Dan itu berdasarkan Bukti sejarah Berdasarkan ayat Berdasarkan saksi-saksi mata Pada saat itu Disitulah Yesus Mereka Mereka melihat Yesus Dan mereka Menyembah Kata sembah ini Yang menjadi garis bawah Bagi saya Karena tadi Saya sampaikan Saya ulang lagi Dalam kitab Matius 28 Ayat 17 Itu dia bilang Ketika melihat Dia Dia dalam hal ini Yesus Melihat Yesus Mereka menyembah Dia Tetapi ada beberapa orang Yang ragu-ragu Nah bagian ragu-ragu Ini yang Ya dalam room ini Saya katakan Bahwa mungkin Bang Fandi Atau Bang Suma Meragukan itu Meragukan Yesus Ya tapi mudah-mudahan Bang Suma Bisa menjadi Salah satu Orang yang bisa Memberikan teman Bagi kami Umat Kristen juga Karena banyak belajar Alkitab kami Begitu Oke Ya saya kira Begitulah Sementara Oke Jadi yang pertama Yang harus dipahami Oleh saudara Kristen Terkait dengan Dasar hukum Di Islam Itu ada dua Yang pertama Al-Quran Yang kedua Adalah hadis Sahihah Kenapa Al-Quran Ini jarang Kemudian Kita dapati Orang-orang Mempertanyakan Tentang kandungannya Semisal Ayat Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Misalnya Ayat 103 Dan seterusnya Paling yang mereka Pertanyakan Yang ada kaitannya Dengan Nabi Isa Yang kemungkinan Mereka ingin Menggiring Bahwa itu adalah Yesus Jadi Al-Quran ini Jarang sekali Dijadikan sebagai Sandaran Untuk Dihujat Islam itu Atau Direndahkan Islam itu Karena mereka tahu Bahwa Al-Quran ini Adalah Kitab Yang digunakan Oleh umat Islam Dan hampir Semua umat Islam Itu paham Tentang Al-Quran Sehingga Untuk menyerang Islam Mereka Kadang menggunakan Yang disebut Hadits Kenapa mereka Menggunakan Hadits Karena Hadits ini Sangat beragam Hadits ini Sangat banyak Dan sangat mudah Untuk dibuat Sangat mudah Untuk Di edit Contoh Misalnya Dari Umar Radiyallahu Anhu Berkata Dia tenang Mendengarkan Kemudian Dari Anas Anas Bin Malik Lalu Anas Bin Malik Kemudian Menceritakan Bahwa dia Bersama Dengan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersiara Kepada Makam Lalu Ketika Beliau Bersama Dengan Rasulullah Rasulullah Kemudian Bersabda Andai Saja Kamu Melihat Apa Yang Aku Lihat Bahwasanya Di dalam Kubur Si Fulan Itu Si Fulan Lagi Bersama Dengan Menggunakan Sepatu Bola Hadis Riwayat Buhari Muslim Bisa Dipercaya Apalagi Kalau ada Embel-embel Di atasnya Kemudian Hadis Sahiha Blablabla Mutafak Alayhi Dan seterusnya Orang Awam Pasti Percaya Sehingga Orang Menyerang Islam Itu Sangat Mudah Dengan Menggunakan Judul Hadits Berbeda Dengan Bible Ketika Kemudian Sudara Mengatakan Comot 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 Ayat Yang perlu Dipahami Di sini Adalah Apa yang Tertulis Di dalam Kitab Sudara Itu Tidak Sampai Kepada Yesus Kenapa Tidak Sampai Kepada Yesus Karena Yesus Tidak Memberikan Legitimasi Atau Ijasa Penghormatan Kepada Bible Itu Sendiri Yesus Tidak Pernah Menyebut Tentang Buku Lukas Tentang Buku Markus Tentang Buku Matius Tentang Buku Yohannes Tentang Roma Filipi Dan seterusnya Yesus Tidak Pernah Menyebut Kitab Kitab Ini Buku Buku Ini Artinya Sangat Syarat Kemudian Hal Yang Ditorehkan Di Dalamnya Itu Sesuai Dengan Selera Daripada Siapa Yang Menulis Kenapa Karena Yesus Tidak Pernah Bertemu Dengan Penulisnya Yesus Tidak Pernah Memberikan Legitimasi Kepada Penulisnya Untuk Menulis Artinya Bahwa Ketika Ada Agama Atau Aliran Kepercayaan Yang Sudah Membuat Paku Paku Atau Stasiun Stasiun Atau Level Apa Yang Mereka Harus Yakini Maka Mereka Tinggal Mencocok Cocokkan Misalnya Yesus Itu Disebut Tuhan Itu Sendiri Yang Datang Mencelma Menjadi Manusia Kan Tinggal Dibuat Saja Kenapa Karena Tidak Ada Narasumber Disitu Yang Menjadi Acuan Untuk Melakukan Tulisan Tersebut Misalnya Yesus Berkata Bahwasanya Barang Siapa Yang Percaya Kepadaku Maka Dia Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Nah Ini Urayannya Percaya Kepadaku Itu Seperti Apa Percaya Yesus Itu Tuhankah Atau Percaya Yesus Itu Sebagai Utusan Tuhan Nah Karena Kristen Ini Sudah Didok Karena Kristen Ini Sudah Didoktrin Kemudian Untuk Menjadikan Anak Maria Ini Sebagai Tuhan Maka Semua Di dalam Babel Ini Akan Menggiring Orang Kristen Untuk Menganggap Yesus Itu Tuhan Tapi Apakah Demikian Adanya Tentu Tidak Karena Ajaran Yesus Kepada Bani Israel Itu Bertolak Belakang Dengan Ajaran Kristen Demikian Silahkan Bang Iya Iya Bang Saya Langsung Menanggapi Di bagian Yang Apa Yang Legitimasi Gitu Tadi Bang Sampaikan Begitu Ya Mungkin Saya Tidak Tau Karena Ini Perkembangan Jamannya Kita Dengan Jaman Para Rasul Beda Tetapi Secara Legitimasi Yesus Sudah Menyampaikan Hal Itu Dan Yesus Walaupun Tidak Memerintahkan Untuk Katakan Siapa Tulis Ini Tulis Itulah Tulis Inilah Kitab Ini Kitab Itu Kan Tidak Begitu Juga Tetapi Paling Bang Suma Juga Akan Meyakini Para Rasul Rasul Mendahulu Yang Mencatat Ataupun Menulis Tentang Sabda Sabda Muhammad Lah Kan Bagian Ini Yang Kita Sama Sama Memahami Jadi Secara Legitimasi Tuhan Yesus Kami Sudah Memberikan Legitimasi Kepada Murid-murid Dan Dia Sudah Sampaikan Bahwa Pergilah Keseluruh Dunia Iya Kan Jadi Jadikanlah Semua Bangsa Murid Yang Ada Di Seluruh Pelosok Dunia Ini Untuk Bagaimana Apa Yang Diperintahkan Itu Supaya Bisa Dikuti Oleh Dia Dalam Hal Ini Yesus Jadi Saya Pikir Hal Yang Sudah Secara Terang Terangan Yesus Memberikan Legitimasi Kepada Murid-murid Jadi Sampai Kepada Para Rasul Sampai Kepada Penulis Penulis Kita Jadi Itu Bagian Yang Secara Legitimasi Secara Yesus Menyampaikan Itu Saya Pikir Begitu Bang Suma Menurut Saya Mohon Maaf Jika Saya Salah Menyampaikan Tapi Saya Menangkapi Langsung Bang Suma Begitu Oke Baik Ya Terima Kasih Atas Tangkapannya Ketika Kemudian Sudara Ini Mengatakan Bahwasannya Legitimasinya Seperti Yang Anda Gambarkan Bahwa Dia Memberikan Legitimasi Itu Adalah Yesus Pergilah Keseluruh Dunia Jadikanlah Semuruh Seluruh Bangsa Menjadi Murid Nah Ini Ditafsirkan Siapapun Bisa Beritakanlah Injil Kepada Seluruh Makhluk Jadikanlah Mereka Pergilah Keseluruh Bangsa Jadikanlah Mereka Semua Menjadi Murid Ini Multitafsir Murid Ini Apa Apakah Murid Ini Artinya Mereka Harus Beribadah Menyembahku Dan Menganggapku Sebagai Pencipta Alam Semesta Itu Tapsiran Sekarang Daripada Kita Mentapsirkan Bagaimana Pernyataan Yesus Tentang Diri Ketika Datang Kepada Bani Israel Dia Mau Dipercayai Sebagai Apa Seluruh Rangkaian Pengajaran Yesus Yang Yesus Uraikan Selama Tiga Tahun Kurang Lebih Itu Cakupan Ajarannya Yesus Ini Mau Dipercaya Sebagai Apa Dulu Yohannes 11 42 Aku tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh karena Orang Banyak Yang Berdiri Disini Mengelilingi Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Berarti Yesus Ingin Dipercayai Sebagai Utusan Tuhan Sekali Lagi Yesus Mengajar Yesus Punya Kurikulum Materi Pendidikan Kepada Bani Israel Berupa Hikmat Injil Yesus Sampaikan Itu Semua Agar Orang-orang Percaya Kalau Dia Itu Utusan Tuhan Tidak Ada Kemudian Dalam Pengajaran Yesus Mau Dipercaya Bahwa Dirinya Adalah Tuhan Itu Sendiri Nah Ini Yang Perlu Dipahami Oleh Saudara Kristen Makanya Saya katakan Tadi Multitapsir Yesus Hanya Minta Dijadikan Murid Yang Dijadikan Murid Itu Adalah Bani Israel Yang Sudah Berserakan Keseluruh Penjuru Bumi Bukan Menjadikan Murid Orang-orang Di Luar Yahudi Itu Mustahil Nah Seperti Itu Silahkan Saya Tenggapi Ya Bang Ya Bang Bang Suma Memang Ada Dua Dalam Pemikiran Saya Dalam Setiap Debat-debat Lintas Agama Memang Bagi Kami Kami Percaya Terutama Saya Pribadi Mohon maaf Kepada Teman-teman Yang Lain Tapi Bagi Saya Mungkin Bang Suma Saya katakan Bang Suma Sangat Pintar Ya Saya Apresiasi Itu Tetapi Bagi Kami Kami Yakini Bagi Saya Juga Pribadi Saya Bukan Pintar Tetapi Kiranya Saya Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Supaya Saya Bisa Memahami Semua Isi Kodal Kitab Ini Jadi Ada Dua Yang Saya Sampaikan Dalam Hal Ini Masalah Pintar Dan Hikmat Jadi Saya Katakan Bang Suma Sangat Pintar Bisa Beda Kitab Mana Saja Bisa Memahami Ayat Mana Saya Dimakan Habis Dikuasai Tetapi Menurut Saya Mungkin Bang Suma Sewaktu-waktu Akan Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Untuk Bisa Memberikan Pencerahan Lebih Tajam Lagi Karena Alasan Saya Begini Kalau Bang Suma Sampaikan Kepada Hal Yang Tadi Disampaikan Saya Menanggapinya Sederhana Karena Menurut Saya Ketika Tuhan Yesus Berbicara Bahwa Segala Kuasa Diberikan Kepadaku Di Surga Maupun Di Muka Bumi Ini Katakan Begitu Bang Suma Ini Clear Bagi Saya Clear Apa Yang Diragukan Lagi Jadi Menurut Bang Suma Ini Beda Tafsir Dan Segala Macam Itu Bagi Saya Silahkan Tetapi Bagi Kami Apa Umat Kristiani Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Sudah Clear Karena Di Surga Sudah Menyatakan Itu Bang Ketemu Dimanapun Di Kitab Ayat Berapapun Atau Di Kitab Teman Teman Ngatakan Hindu Muslim Dan Lain Sebagainya Siapakah Tokoh Katakan Rasul Utusan Tuhan Yang Berani Menyatakan Bahwa Akulah Jalan Kebenaran Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Bapak Dalam Al-Aulah Tanpa Melalui Yesus Ini Clear Semua Perkatakan Yesus Ketemu Nabi Siapa Utusan Siapa Tidak Akan Ketemu Yang Berani Mengukur Dirinya Bahwa Akulah Jalan Dan Hidup Kebenaran Dan Hidup Saya Pikir Begitu Bang Zuma Oke Bang Zuma Di follow Akunnya Bang Zuma Ini Kawan Kawan Izin Kawan Kawan Sambil Di Tap Layarnya Biar Komalnya Kuat Tolong Di Follow Follow Akunnya Bang Zuma Lanjut Bang Selamat Malam Saya Bertanya Bang Ntar Dulu Bang Richard Biar Bang Awai Dulu Selesai Oke 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 Pagi Saya Saya Menanggapi Apa Yang Disampaikan Bang Zuma Kebetulan Tadi Saya Sudah Sampaikan Dari Awal Bahwa Saya Masuk Di Room Ini Saya Ternyata Pas Lagi Bang Zuma Masuk Jadi Saya Tadi Menanggapi Tapi Ada Pertanyaan Yang Tadi Tapi Belum Terjawabkan Saya Anggap Kalau Memang Tidak Bisa Dijawab Itu Clear Tidak Usah Di Perdebatkan Karena Saya Memang Awam Saya Tidak Beda Al-Quran Karena Saya Christian Saya Tetap Pelajari Al-Kitab Saya Tidak Mau Bongkar Kitab Sana Kitab Sini Kitab Tapi Kebetulan Saya Ketemu Di TikTok Ada Ayat Ini Saya Tanya Jadi Saya Pertanyaan Satu Belum Terjawab Oleh Bang Suma Tapi Kalau Untuk Menanggapi Sudah Clear Saya Menanggapi Bang Suma Tadi Menyampaikan Yang Tadi Awalnya Bahwa Al-Manyembah Saya Sudah Sampaikan Ada Dalilnya Sekalipun Saham Tapi Bang Suma Bisa Mengingatkan Saya Untuk Buka Alkitab Saya Kembali Saya Terima Kasih Disitu Semoga Tadi Bang Suma Pintar Bisa Mudah-mudahan Mendapat Hikmat Jadi Gini Yang Ditemukan Itu Tuhannya Kristen Yang Berdoa Kepada Tuhan Lain Kalau Di Islam Itu Anda Bisa Menunjukkan Datanya Silahkan Di Hadits Mana Siapa Perawihnya Siapa Aja Tangga Sanatnya Dengan Mengatakan Seperti Apa Yang Anda Bawa Bukan Saya Tidak Bisa Menjawab Anda Yang Tidak Bisa Menunjukkan Data Itu Secara Akurat Satu Yang Kedua Yang Kedua Terkait Dengan Pernyataan Pernyataan Sudara Hikmat Dan Seterusnya Yesus Itu Meminta Kepada Pengikutnya Bani Israel Untuk Menggunakan Akal Kasihi Tuhanmu Dengan Segenap Akal Jadi Kalau Sudah Bertentangan Dengan Akal Ya Itu Artinya Akal Akalan Bukan Hikmat Bukan Hikmat Karena Hikmat Itu Juga Adalah Bahasa Quran Itu Tidak Ada Di Bahasa Bible Nanti Di Indonesia Belajar Menggunakan Kata Itu Lalu Kemudian Ketika Sudara Mengatakan Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Ini Kalau Orang Waras Orang Sehat Tidak Akan Mungkin Mempertuhankan Orang Yang Diberi Kuasa Justru Karena Yesus Diberi Kuasa Dia Mampu Membangkitkan Orang Mati Kalau Dia Yesus Tidak Diberi Kuasa Dia Bisa Apa Untuk Memahami Musim Buah Arak Aja Dia Tidak Bisa Untuk Melihat Siapa Di Belakangnya Saja Yesus Tak Mampu Menahan Ngantuk Dia Tidak Bisa Menahan Lapar Dia Tidak Bisa Lalu Diberi Kuasa Didomi Dalam Bahasa Yunani Saya Pun Kalau Diberi Kuasa Apa Yang Tidak Bisa Saya Lakukan Kalau Tuhan Memberikan Kuasa Kepada Bang Suma Membangkitkan Orang Mati Bangkit Orang Mati Itu Kalau Bang Suma Diberi Kuasa Oleh Tuhan Kemudian Untuk Merubah Air Menjadi Anggur Menjadi Anggur Air Itu Kenapa Demikian Karena Saya Diberi Kuasa Yesus Mampu Tidak Tanpa Diberi Kuasa Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Dari Diriku Sendiri Final Yohanes 5 Nomor 30 Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Bahkan Untuk Sekedar Datang Di Bumi Ini Bukan Atas Kehendaknya Yohanes 8 42 Aku Datang Di Atas Muka Bumi Aku Menjadi Manusia Aku Menjadi Lalu Apa Yang Yesus Bisa Kuasai Dari Dirinya Sendiri Kalau Bukan Pemberian Tuhan Tidak Tidak Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Bahkan Sekedar Berbicara Dari Mulutnya Pun Yesus Tak Sanggup Kalau Bukan Karena Diberi Perintah Oleh Tuhannya Untuk Ia Katakan Yohanes 12 Nomor 49 Jadi Jadi Kalau Saudara Kemudian Mempertuhankan Yesus Ya Itu Silahkan Aja Tapi Jangan Anda Mengatakan Saya Cerdas Saya Pintar Tapi Tidak Punya Hikmat Anda Keliru Itu Yang Berhikmat Itu Saya Yang Akal-akalan Ya Anda Karena Bedakan Anda Antara Orang Yang Berhikmat Dengan Orang Yang Akal-akalan Orang Yang Berhalusinasi Contoh Orang Berhikmat Yesus Berkata Kepada Mereka Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Ini Kalau Kita Berhikmat Apakah Ini Perkataan Yesus Beneran Atau Ini Bohongan Setelah Selidik Punya Selidik Ternyata Ini Adalah Sisipan Matius 28 Itu Di manuskrip Tertua Hanya Sampai Ke Data Nomor 15 Sehingga Kalau Kita Berhikmat Di Data Nomor 15 Disebutkan Mereka Menerima Uang Itu Dan Berbuat Seperti Yang Dipesankan Kepada Mereka Dan Bercerita Ini Tersiar Di Antara Orang Yahudi Sampai Sekarang Ini Berarti Yang Harus Tersiar Sampai Hari Ini Tentang Tentara Upahan Bukan Tentang Yesus Diberi Kuasa Ini Tambahan Mau Bukti Mari Kita Lihat Kepada Aku Telah Diberikan Kuasa Di Surga Atau Kepada Aku Telah Diberikan Kuasa Di Bumi Kuasa Apa Yang Isus Lakukan Di Bumi Mati Di Atas Tiang Salib Dia Tidak Bisa Menolong Dirinya Bangkit Yang Bangkit Bos Jadi Bos Juga Mengutur Kalau Terkait Dengan Kebangkitan Bukan Seperti Al-Mu'l Penipu Jangan Begitu Bos Anda Itu Minoritas Disini Jadi Jangan Menghujat Tidak Ada Dalam Al-Quran Allah Menipu Ya Yang Menipu Itu Tuhan Mu Ternyata Dia Tuhan Tapi Dia Mengatakan Aku Tidak Bisa Berwet Apa Ternyata Dia Tuhan Tapi Dia Mengatakan Dirinya Adalah Anak Manusia Ternyata Dia Tuhan Tapi Dia Lupa Kalau Dirinya Itu Adalah Tuhan Bahkan Sekedar Untuk Pesan Terakhir Kepada Bani Israel Pun Dia Menipu Bukti Kita Lihat Adalah Lebih Baik Jika Aku Pergi Sebab Kalau Aku Tidak Pergi Maka Roh Kebenaran Itu Tidak Akan Datang Eh Ternyata Dia Pergi Yang Datang Dia Lagi Kan Penipu Pembohong Itu Namanya Di dalam Yohannes 3 Nomor 13 Tak Ada Seorang Pun Yang Naik Ke Surga Melainkan Yesus Beparah Kali Dua Raja Raja Dua Nomor 11 Elia Lebih Dulu Naik Ke Surga Cahayu Pembohong Penipu Ini Itu Kalau Mau Berbicara Jujur Berbicara Jujur Terkait Dengan Data Jadi Kembali Bumi Eh Para Kali Justru Dia Yang Kemudian Dibunuh Dengan Cara Orang-orang Yahudi Menyusun Tipu Moslihat Kesaksian Palsu Iblis Ikut Terus Serta Kemudian Merasuki Yudas Mana Kuasanya Ketika Dia Teriak Eli Kenapa Lama Sekali Dia Mati Kenapa Dia Harus Mati Untuk Apa Kalau Dia Punya Kuasa Di Bumi Bukankah Kuasa Tuhan Itu Tidak Bisa Dimatikan Ulangan 32 Nomor 39 Tuhan Pencipta Alam Semesta Menghidupkan Dan Mematikan Tidak Dihidupkan Tidak Dimatikan Seperti Yesus Jadi Ini Cerita Bohong Ketika Anda Menggunakan Matius 28 Nomor 16 Sampai Nomor 20 Itu Boleh Anda Tunjukkan Manuskrip Tertua Dari Kitab Saudara Kalau Ada Saya Berhenti Menjadi Apologet Bang Suma Silahkan Oke Manuskrip Atau Halal Yang Bang Suma Sampaikan Saya Tidak Sampai Disitu Mudah Mudah Nanti Saya Belajar Lagi Saya Coba Mendalami Bagian Ini Karena Saya Tidak Jujur Saja Tadi Disampaikan Bang Pandi Bahwa Ini Kita Diskusi Tidak Mengkaji Oleh Sebab Itu Belum Sampai Tahap Yang Ini Tetapi Bagi Saya Jelas Sekali Mungkin Saya Menanggapi Saja Bahwa Kuasa Ketika Tuhan Yesus Menyampaikan Itu Tuhan Tidak Berhadapan Dengan Roh Atau Katakan Yang Tidak Berwujud Tetapi Dia Menyampaikan Hanya Kepada Manusia Katakan Makhluk Atau Manusia Yang Dia Menyampaikan Sebagai Komunikasi Antara Dua Fisik Orang Atau Ya Itu Yang Disampaikan Tadi Pemauan Bang Suma Mungkin Menurut Pemauan Saya Jadi Diberikan Kuasa Tadi Masa Tuhan Diberikan Kuasa Tuhan Mana Lagi Nanti Pertanyaan Kita Bolak Balik Disitu Saja Tetapi Bagi Saya Mungkin Komunikasi Antara Yesus Yesus Pada Saat Itu Adalah Sebagai Manusia Dia Harus Menyampaikan Bahwa Dia Diberikan Kuasa Itu Kedar Menyampaikan Bahwa Memang Kuasanya Itu Di Surga Dan Di Bumi Begitu Pemaman Saya Yang Entah Kalau Mau Manuskrip Mana Yang Tertua Saya Tidak Sampai Ke Situ Mohon Maaf Bang Suma Tapi Saya Menanggapi Di Bagian Ini Boleh Enggak Sedara Menunjukkan Kepada Kita Segala Kuasa Itu Yang Diberikan Tuhan Kepada Yesus Itu Apa Aja Jelas Dibengkutkan Orang Mati Bang Orang Sakit Kusta Apa Saja Itu Mujisat Mujisat Artinya Diberikan Kuasa Di Bumi Di Surga Sudah Jelas Disampaikan Tadi Yang Tadi Saya Bilang Itu Memenuju Surga Memenuju Ke Allah Ke Bapak Tidak Ada Melalui Melalui Siapa Dia Sudah Katakan Bahwa Melalui Saya Melalui Saya Dulu Baru Pergi Ke Bapak Itu Kan Yang Sudah Jelas Bahwa Di Surga Itu Ucapan Yesus Untuk Siapa Bang Ya Untuk Saya Bang Suma Bang Fandi Seluruh Manusia Inilah Kelirunya Yesus Itu Menyatakan Itu Kaumnya Dimana Kaumnya Menolak Dia Sempit Maman Itu Makanya Saya Bilang Mohon Maaf Bang Suma Itul Saya Bilang Keliru Juga Karena Memang Pada Satu Waktu Itu Juga Dibilang Banyak Yang Meragukan Bahkan Bahkan Dari Kaumnya Sendiri Yahudi Menolak Dia Dan Itu Ternyata Itu Penggenapan Menolak Menolak Sebagai Apa Orang Yahudi Menolak Sebagai Apa Ya Karena Dinyatakan Dirinya Sebagai Mesias Nah Itu Dia Berarti Orang Yahudi Menolak Sebagai Mesias Dimana Orang Yahudi Menolak Sebagai Tuhan Ada Nggak Nggak Gak Karena Yesus Dianggap Men 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 Taurat Kira-kira Memang Mereka Tuhan Nggak Ada Itu Orang Yahudi Menolak Dirinya Sebagai Tuhan Karena Yesus Memang Tidak Pernah Mengajarkan Dirinya Itu Antalah Tuhan Itu Sendiri Yesus Hanya Mengajarkan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Tapi Kalau Kristen Beda Tapi Yesus Ini Dianggap Tuhan Ilmu Dari Mana itu kira-kira ilmu dari mana? ilmu dari ilmu dari itu dari salah satu rasulnya saya cuma baca dan sampai memahaminya begitu bahwa ketika rasulnya percaya bahwa betul-betul Yesus yang disalihkan langsung ditancap jarinya dan kira-kira langsung disampaikan bahwa ya Allahku, ya Tuhanku jelas, clear ternyataan itu dibuat oleh rasulnya, dia sadar disitu bahwa memang betul-betul inilah ala eknesias itu tanggapan saudara kan itu tanggapan saudara itu juga multitapsir tidak sekarang kalau misalnya anda kaget dengan satu kehebatan seseorang, lalu anda menyebut Tuhan, apakah orang itu Tuhan anda? gitu loh, contoh misalnya ada orang yang terjatuh, bawa motor kenceng, salto-salto motornya hancur motornya tapi orang anda takjub kemudian ya Allah ya Tuhanku apakah orang yang salto-salto di motor itulah Tuhan anda maksudnya? orang Thomas cuman kaget takjub melihat keadaan itu kok masa ada Tuhan lobang lambungnya? itu pengajaran Yahudi mana yang mengajarkan itu? itu kan pemahaman orang Kristen zaman kita sekarang ya mungkin Bang Suma boleh sampaikan begitu tapi pada zaman rasul-rasul, utusan-utusan nabi-nabi itulah zaman kehadirannya Yesus dia hadir sebagai apa? dia hadir ini dia akan memberikan Yesus hadir ini sebagai apa? sebagai Tuhan dia sebagai Tuhan Tuhan dan Juru Selamat nah itulah umat manusia itulah yang dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 berarti anda ini anti-Kristus Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes pembaptis apalagi kesaksian hanya seorang katolik yang Yesus sendiri tidak kenal apa kata Yesus? bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan mujizat, kekuatan tanda-tanda membangkitkan orang mati bla 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 semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan tapi di Kristen Yesus membangkitkan Yesus begini Yesus begitu membuktikan Yesus itu adalah Tuhan berarti anda anti-Kristus Yesus mengatakan segala mujizat yang aku lakukan mujizat itulah yang bersaksi bahwa aku ini utusan itu kesaksian Yesus nah sementara anda mengatakan itu bukti ketuhannya Yesus membangkitkan orang mati bla bla dan seterusnya kok pandangan Yesus sendiri berbeda dengan anda hasilnya apa? kemudian bukti bahwa anda itu anti-Kristus siapakah anti-Kristus itu bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia berarti Yesus datang ke muka bumi ini sebagai apa? sebagai manusia kenapa anda mengatakan sebagai Tuhan kalau Yesus datang sebagai manusia maka dia kurikulum pengajarannya kepada muridnya aku manusia nah sekarang siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan sementara Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan hayuk apa jawaban saudara? ya Bang Suma oke saya menanggapi bahwa memang bagi saya saya mengenal Tuhan yaitu Allah Allah Bapak oke kemudian Allah Anak Allah Kudus dalam hal ini bahwa saya pikir Bang Suma tetap akan dengar bagian ini sudah menjadi hal yang lasim pada umumnya tapi bagi saya untuk menanggapi khusus pernyataan Bang Suma tadi ya ini pada saat ini saya menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan secara daging manusia dia menyampaikan hal ini menyatakan bahwa dia adalah Tuhan tapi mungkin yang nanti Bang Suma sampaikan bahwa itu adalah penafsiran sebut mana ayat mana dimana dia sampaikan disitu dia adalah Tuhan nah pasti nanti akan membuat pertanyaan seperti begitu tetapi menurut iman Kristian saya tidak bisa dibantah lagi bagi saya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang satu yang menjadi adalah juru selamat kami cuma manusia tetapi dia dalam wujud manusia begitu saya pikir saya menangkapinya sederhana begitu karena saya juga karena Bang Suma mengingatkan saya untuk harus lebih dalam lagi mempelajari Alkitab jujur saja memang memang saya tidak pernah jarang sekali buka Alkitab jujur Bang Suma tapi seberapa kali ikuti Bang Suma mengingatkan saya juga terdalam iman Kristiani saya lagi karena Bang Suma lebih mendalam Alkitab puji Tuhan karena Bang Suma luar biasa saya apresiasi di bagian itu oke saya pikir saya menanggapinya begitu saja silahkan teman-teman yang lain mungkin lagi menunggu saya pikir mungkin dengan Bang Suma oke cuma pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Bang Suma berjawab bagi saya tetapi Bang Suma sampaikan nanti akan coba dulu kalau mau bertanya seperti begini harus sudah punya data dengan oke nanti saya menjadi pair bagi saya juga saya akan coba cari referensi untuk hal ini untuk khusus kitab Al-Suna ini yang tadi saya maksudkan halaman 272an oke Bang Suma begitu ya oke Bang Suma mau bantu saya bertanya Bang Suma halo Bang Suma saya kira sebentar Pak Daniel aku sebentar dengan Bang Suma sudah sebentar Pak Daniel ya sebentar jadi gini Bang Suma kita bertemu kembali ya kita sering diskusi ya iya saya suka juga diskusi sama Bang Suma jadi terkadang kan enak kalau diskusi itu jangan dipotong-potong dan saya sukanya disitu karena kalau dengan saudara muslim yang lain saya belum selesai dipotong-potong ya jadi sama Bang Suma enak ini saya suka jadi kita diskusi yang kesekian kalinya saya mau bertanya ke Bang Suma ini Bang Suma Rasul Paulus ya sudah di sentral Kristen di Alkitab sebenarnya bukan Rasul Paulus Yesus lah Kristus lah sentralnya kita ya Tuhan dan Juru Selamat tapi terkadang saudara muslim mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah Nabi Palsu termasuk Bang Suma juga di setiap mal-kommal mengatakan Rasul Paulus itu adalah Nabi Palsu segala yang berbulu dong betul Bang Suma? Yes betul tanpa ragu sedikit pun yes betul betul sekali oke saya hanya konfirmasi jadi gini satu pertanyaan saya ke Bang Suma kalau benar bagi apa Yesus apa Paulus adalah Nabi Palsu saya minta kepada Bang Suma gak usah di Al-Quran di hadis mau sahih atau tidak sahih sekalipun satu pernyataan baginda Muhammad yang menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah Serigala berbulu domba ya penyesat atau Nabi Palsu ada gak di hadis mau sahih atau tidak sahih sekalipun satu pernyataan baginda yang menyatakan dia adalah Nabi Palsu karena kenapa kok umatnya lebih berbeda dengan baginda sendiri karena baginda harus lebih tahu dong ya dia lebih tahu dia lebih pintar kayak ilmuannya dia kenapa umatnya justru kayak lebih pintar ya termasuk Bang Suma sendiri mengatakan Paulus itu Nabi Palsu sedangkan tidak ada satu pun ayat atau hadis ya di Al-Quran gak usah Al-Quran hadis saja mau sahih tidak sahih pernyataan peringatan yang disampaikan oleh baginda bahwa beliau Rasul Paulus itu Serigala berbulu domba silahkan Bang Suma oke baik jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Nabi Palsu jangankan Paulus kata Nabi Palsu aja itu tidak populer di dalam Al-Quran karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang tidak kemudian menyampaikan apa segala sesuatu itu berdasarkan nafsunya tidak apa yang didengarkan itu yang disampaikan nah Al-Quran hanya menerasikan wa makar wa makar Allah orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Isa alaihi salam itu membuat tipu daya membuat makar membuat sesuatu yang kemudian bertentangan dengan firman Tuhan maka muncul kemudian pernyataan Allah bertanya pada saat penghakiman kepada Nabi Isa wahai Nabi Isa apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang itu untuk menyembah dirimu menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku artinya disini Al-Quran menyinggung Paulus menyinggung orang-orang yang membenci Nabi Isa karena kenapa ada pengajaran yang muncul kemudian Nabi yang diutus kepada Bani Israel justru dianggap Tuhan makanya Allah bertanya apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku nah sekarang siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa yang mengajarkan Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai Tuhan meskipun Al-Quran tidak menyebut nama Paulus tapi Al-Quran memberikan pengajaran bahwa ada manusia yang telah mengajarkan yang telah mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan selain daripada Allah nah umat Islam itu diberikan pemahaman diberikan akal makanya Al-Quran mengatakan engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk menerangkan untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka paham apa yang mereka harus kerjakan apa yang mereka harus lakukan jadi Al-Quran itu didatangkan untuk dikaji ketika berbicara mengenai Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel ada sekelompok manusia yang mempertuhankan kemudian dirinya selain daripada Allah maka jikal bakal pengajarannya itu disebut namanya Paulus oleh penganutnya tapi Islam hanya dikabarkan bahwa ada yang membuat makar ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel seperti itu Pak Bang silakan oke Bang Suma jadi Anda mengambil ayat dari apa kitab Anda sendiri untuk menausirkan misi Alkitab berarti betul ya jadi Anda mengambil pernyataan dari hadis atau kitab Anda untuk menilai ya kerasulan Nabi Paulus sebenarnya itu salah Bang Suma harusnya Anda mengambil dari kitab Kristen sendiri ya karena di kitab Kristen sendiri tidak ada yang menyebut nama Rasul Paulus itu adalah Nabi Palsu Yesus memang mengingatkan berhati-hatilah terhadap Nabi Palsu sehinggalah yang berbulu domba ya tapi kalau Anda merujuk kepada Rasul Paulus itu cocok lagi kenapa saya mengatakan begitu karena Rasul Paulus adalah orang yang dipilih langsung oleh Yesus itu sendiri kisah Rasul 9 ayat 15 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kenapa Bang Zuma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin kepental Ustaz Talib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya izin dulu sekalian Sapa Bang Zuma mungkin terpental itu ke report Pardede Anton sama Anton ini Kristen ya tolong dibuka mute nya Pak ya 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 Pak Kristen ya Pardede Kristen Anton Kristen atau Muslim Anton Kristen oke di mid dulu Bang ya jadi gimana host lanjut ini ada 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 oke oke teman saya lanjut 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 iya silahkan jadi terima kasih saya lanjut di kisah parasul 9 ayat 15 jelas disitu mengatakan ya Yesus berkata tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah ya dia berkata kepada Ananias ini pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku ini merujuk kepada Paulus untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel 16 aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku itu perkataan Yesus langsung kepada Ananias untuk menemui Paulus yang sedang sakit pada saat itu ya jadi jelas Paulus itu adalah pilihan Yesus itu sendiri ya jadi kalau Anda mengatakan dia adalah serigara domba itu cucok logi jelas sekali karena dia sudah langsung merujuk langsung disini itu kepada Paulus jadi kalau di ayat Anda sendiri di hadis sendiri Anda pakai multitafsir juga jadinya Anda mengambil hadis yang tadi tidak boleh itu multitafsir karena tidak disebut nama sosok itu sendiri tidak ada yang baginda sendiri tidak menyebut sosok ya oke lah anak ininya Paulus tapi tidak ada yang betul-betul yang mengatakan disitu bahwa dia adalah nabi palsu kenapa saudara muslim mengatakan dia adalah nabi palsu baginda adalah suri teladan bagi umatnya ya walaupun baginda tidak tahu membaca menulis tapi Tuhan kasih pengetahuan kepadanya gak mungkin lah umatnya lebih pintar daripada pengetahuan yang Allah berikan kepada baginda kenapa saudara muslim seperti bang sumah sendiri merasa Anda lebih pintar daripada baginda sendiri harusnya baginda memberi peringatan kalau memang benar Rasul Paulus ini adalah nabi palsu tapi Anda menafsir-nafsirkan sendiri bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu tidak ada ayat satupun hadit sekalipun yang sahih atau tidak sahih mengatakan dia adalah nabi palsu hanya Anda mengambil multi tafsir aja yang tadi saya dengar Anda mengatakan seperti itu bang sumah silahkan bang sumah oke untuk mengetahui uang palsu itu palsu jangan pakai uangnya orang pakai uang palsu itu sendiri untuk mengetahui siapa kemudian nabi palsu yang diceritakan bebel gunakan bebel itu sendiri jangan pakai Quran yang menceritakan tentang nabi palsu kan bukan Quran yang menceritakan tentang nabi palsu kan bebel Yesus konon ceritanya yang membahas tentang itu jadi bukan Al-Quran yang membahas itu Al-Quran hanya secara keseluruhan mengatakan bahwa kapirlah orang yang mengatakan Yesus atau Isa itu adalah salah satu dari tiga Tuhan itu kata Quran nah siapa yang mengajarkan itu ya itu dari tanya orang Kristen Al-Quran membahas kitab saudara Al-Quran membahas akidah saudara Al-Quran kemudian membahas sembahan saudara tapi Al-Quran tidak kemudian mengatakan nama kenapa Al-Quran itu bukan buku biografi Al-Quran itu bukan buku gosip Al-Quran itu kitab hukum-hukum yang muncul kemudian dalam Al-Quran adalah pernyataan Allah tentang sekelompok orang yang merubah-rubah firman Tuhan untuk kemudian menjadikan itu acuan jajanan atau jajaan untuk dijual kepada bangsa lain itu yang terjadi jadi untuk memahami sebuah duk uang uang itu palsu atau tidak jangan pakai uangnya orang pakai uang palsu itu sendiri deteksi apakah disitu ada tinta yang ditambahkan tinta yang tidak sesuai yang digunakan oleh BI dan seterusnya ngapain harus menggunakan Al-Quran untuk mengkaji Nabi palsu pakai Bible karena disitu indikasinya disana Bible yang menceritakan tentang Nabi palsu itu dikatakan Nabi palsu dari Yerusalem Nabi palsu itu mengalami kebutaan Nabi palsu itu kemudian membawa nama Yesus Nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus Nabi palsu itu membawa-bawa Nabi Yesus dan dari buahnya bisa diketahui yaitu memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus dan itu semua hanya ada di Bible kenapa cari di Al-Quran contoh nih terkasih di dalam Matthew 12 misalnya apabila roh jahat keluar dari manusia ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian tetapi ia tidak mendapatinya lalu dia berkata aku akan kembali kepada rumah yang kutinggalkan itu artinya ada orang yang bertombat sehingga roh jahat keluar daripada dirinya ketika roh jahat itu kemudian mengembara dan tidak menemukan tempat tinggal di pemberhentian di Padanggurun maka roh jahat itu tadi kembali kepada orang yang telah bertobat Paulus membunuh murid-murid Yesus habis itu bertobat iblisnya keluar rohnya keluar setelah iblisnya keluar dia masuk kembali kepada Paulus itu sendiri maka pergilah ia mendapati rumah kosong bersih tersapu dan kemudian rapi teratur Paulus bertombat dia sempat bertombat lalu ia keluar roh jahat ini keluar kembali dari tubuhnya lalu mengajak tujuh roh lain yang tinggal dan lebih jahat daripadanya dan mereka masuk bersama-sama berdiam di dalam tubuh manusia itu akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula apa kata Yesus demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini jadi orang yang kerasukan delapan roh jahat itu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus dan orang itu disebut sebagai angkatan jahat siapa dia orang yang tadinya bertombat lalu kemudian setelah dia bertombat dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat lagi melanti anak orang menjadi Tuhan yang tadinya membunuh kemudian muridnya setelah dia bertombat roh jahat masuk ke dalam dirinya berkali lipat ganda yang tadi yang membunuh begitu selanjutnya membunuh jasad awalnya begitu selanjutnya dia membunuh akal makanya dikatakan dia lebih jahat orang itu lebih buruk lagi daripada keadaannya semula demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini angkatan jahat itu siapa? angkatan jahat adalah titik dua dengarkan baik-baik angkatan jahat adalah mereka yang percaya Yusuf anak manusia bangkit pada hari ketiga baca di Matius 12 ini pada waktu itu berkata beberapa ahli taurat dan orang farisi guru kami ingin melihat satu tanda daripadamu tetapi jawab Yusuf kepada mereka angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain pada tanda Yunus sebab seperti Yunus tiga hari dalam perut ikan tiga hari tiga malam kemudian anak manusia juga akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam ini tanda untuk siapa tanda untuk angkatan jahat apakah Paulus memempaatkan penyaliban memempaatkan lalu menjajakan kepada Romawi menjajakan kepada orang-orang di luar Yerusalem untuk mengatakan penyaliban bangkit hari ketiga itu menjadi Tuhan baca Roma 14 nomor 9 untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkitkan untuk menjadi Tuhan siapa yang percaya itu angkatan jahat siapa itu Kristen siapa yang mengajarkan ya Nabi palsunya siapa lagi kalau bukan angkatan jahat yang mengajarkan itu tadinya dia melakukan kejahatan lalu kemudian bertobat setelah bertobat dia lari ke padanggurun menuju ke Damsing di Damsing dia bertemu dengan iblis siapakah engkau Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya ini terakhir 30 detik kurang lebih saudara mengatakan ananias 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 inilah iblis itu kalau saudara paham Yesus mengatakan apa adalah lebih baik jikalau aku pergi sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu lebih baik aku pergi sebab kalau aku tidak pergi roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa roh kebenaran tapi ternyata Lukas mencatat yang datang Yesus itu sendiri berarti ada kebohongan makanya Yesus mengatakan di dalam Matis 24 nomor 15 sang pembina sekeji ini Yesus mengatakan bahwasannya apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di Padanggurun bertemu Yesus di dalam bilik jangan kau percaya sebab kedatanganku nanti ditandai oleh kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus bertemu dengan aku jangan kau percaya sebab kedatanganku nanti jauh di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat Yesus mengulang-ulang perkataan itu berarti pengakuan Paulus pengatuk pengakuan Lukas bahwa Yesus datang kepada Ananias itu bullshit yang datang setelah Yesus bukan Yesus yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian oke terima kasih silakan tadi jawaban Bang Suma kebanyakan ke asumsi ayat yang Anda tidak ada dalil yang Anda ini asumsi Anda ya tidak ada dalil harusnya Anda menyebut ayat di Alkitab yang mendukung pernyataan Bang Suma seperti Anda mengatakan tadi Ananias adalah iblis ya betul ya saya bacakan saya pakai data kisah pasal 9 di ayat 10 dikatakan di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan firman Tuhan mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya mendapat melihat lagi jadi Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus jawab Ananias Tuhan dari banyak yang telah ku dengar orang-orang yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Ananias membantat Tuhan bukankah orang ini jahat yang dikirim oleh kepala-kepala imam untuk membunuh pengikut-pengikutmu tetapi jawab Yesus ini jelas loh tinta merah loh tetapi firman Tuhan Yesus berkata kepadanya pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel aku sendiri yang akan menumpahkan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku lalu pergilah anak-anak